dan berapa sih biayanya untuk perbaikan kedua kali korban malpraktek di Yamaha n-make polis ini salam gaspol oke jadi motor Yamaha n-make polis ini ya polis customernya sudah mengganti ya mengganti piston boring ini kilometernya 87.000 ya sudah 87.000 uang kilometernya udah ekstrim ya tapi customer nya sudah mengganti boring guys katanya kemarin tapi ternyata kondisi mesin masih ngeretek ya setelah dipakai satu bulan masih ngeretek oh guys tadi udah dijelasin sama customer nya untuk patat yang diganti udah dilihatin foto-fotonya juga di bengkel sebelah jadi dia datang ke kami untuk melakukan pengecekan dan perbaikan kembali apa sih kesalahannya kenapa setelah diganti boring sama piston dipakai satu bulan ngeretek lagi motornya ya tidak sempurna Oke kita simak bersama-sama kesalahannya dalam perbaikan di Yamaha n-make polis ini ya polis di sini semoga tidak ada patpat yang vital atau patpat yang kayak kemarin diganti semoga tidak rusak lagi ya oke masih bersama pelet project salam gasol bagian sini sudah terlihat ya bagian mesinnya di sini memang terlihat yang untuk boringnya kondisinya baru itu guys ya boringnya kondisinya baru Oke kita cek lagi apa sih kesalahannya ya kita simak bersama-sama Oke setelah sedikit terbuka ya disini sudah kita ketahui lagi juga salah satu penyebabnya air radiatornya kosong guys kosong kering nih ya kering sama sekali tidak ada status pun ya radiatornya ini pertama kesalahannya ya air radiatornya tidak kecek Oke Oke nanti kita akan mulai bongkar-bongkar bagian mesinnya ya masih kita masih dalam proses pembongkaran bersama pro Yohandi yang semakin ganteng setiap hari oke oke guys kita cek ya ternyata bagian sini ini tidak ada bautnya guys ini tidak dipasang baut ini harusnya ada bautnya ini malah nggak ada bautnya jadi biaya air radiator ngerembes ke sini oke pantesan bagian ruang cadangannya habis guys kesalahan kedua ya Oke kita terus melakukan pembongkaran simak terus berarti ini baut water pumpnya nggak ada satu tereng oke tuh ya nggak ada status pun ternyata kalian bisa lihat sendiri kan kondisinya oke kondisinya bagian mesin depan kering lagi ini boringnya masih baru nih boringnya katanya baru satu bulan kita bongkar terus ya ini tadinya ini baut-baut sebelah sini nggak ada ya nggak ada bener nggak ada jadi air radiator ngerembes ke sini ternyata air radiatornya ngerembes ke sini karena ini karena ini nggak dibaut ya Oke semua buatnya udah terlepas kita akan cek bagian headnya guys kondisinya seperti ini ya katanya ini habis-habis overhaul ternyata kondisinya seperti ini terus paking ini patah karena kejepit ya ini ya patah eh ini kondisi kondisi mesinnya seperti ini mengerikan guys oke kalian bisa menilai sendirilah ya bukan sayang saya sombong atau gimana atau tersok pinter pinter atau gimana kalian bisa menilai sendiri kita lanjut memongkarannya ya hai hai selamat menikmati 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 Jadi ada kebocoran air radiator keluar dari komponen tersebut ya Oke Yang kedua Bagian headnya itu dibongkar ya Tidak disekir Kita bisa lihat disini Bagian clapnya Ini ya masih banyak kerak-keraknya ya Kerak karbon yang menempel Ini masih ada kebocoran oli juga disini Jadi seal clapnya juga tidak diganti guys Seal clapnya tidak diganti Otomatis oli masuk lagi ke ruang bakar ya Mengakibatkan oli cepat kering dan Pelumasan di bagian boring Tidak sempurna dan lancar Akibatnya piston ini ya Seket seperti ini Oke Selanjutnya bagian packing ini Tidak diganti juga Ini ya bagian packing sini Bagian packing sini juga tidak diganti juga Terus Yang lainnya ya Pokoknya seperti itu tuh Yamaha NMAX ini akan jajan kedua kali ya Ganti piston boring Dan terutama ini bagian komponen headnya ya Dari seal clap Mudah-mudahan rocker armnya tidak Ada yang rusak ya Mudah-mudahan kita akan bongkar bersama-sama dulu Dan berapa sih biayanya untuk perbaikan kedua kali korban malpraktek di Yamaha NMAX Polis ini Salam gas pol Alhamdulillah untuk Yamaha NMAX versi polis ini ya Di asesnya sama customernya Bahwa pat-pat yang rusak Akan diganti kembali ya Oke kita review bersama-sama Oke guys disini kita akan mengganti Borinya ya Borinya kita ganti ulang Kemudian kita juga akan ganti pistonnya ya Pistonnya kita menggunakan standarnya saja Kita gunakan kode 2DP ya Kita tidak pakai pat-pat BK6 atau bawaan E15 versi 3 Tapi kita gunakan standarnya saja Kodenya 2DP WE16000 ini sudah satu set Dari piston, ring piston, pen piston semuanya lengkap Terus kita juga akan ganti Clapnya ya Clapnya 4 kita ganti semua Karena disini dari clapnya ya Dari clapnya itu sendiri Bagian kepalanya ini ya Bagian sininya sudah pada dekok guys Sudah pada dekok semua Ini kalau di style clap ulang Dia tidak akan bisa sempurna ya Malah nanti akan mengakibatkan Bagian paku clapnya rusak Oke Jadi kita ganti semuanya Dengan menggunakan kode 2DP E2111 strip 00 dan 2DP E2121 strip 00 Oke kemudian kita juga akan mengganti Lakernya 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 Di sini lakernya 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 Sudah sangat parah ya Jadi kalau kita putar kayak gini Dia kasar Sama lakernya 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 Oke Selanjutnya juga kita akan ganti Asroker armnya Kita ganti juga ya Asroker armnya Juga mengalami kerusakan Di sini Oke Asroker armnya Kita cari Ternyata belum ada Thank you bro Jadi asroker armnya Ini udah rusak juga ya Dia aus di sini Terus Yang lainnya Kayak oli mesin Pakai supermatic Radiator Polygarden Packing top set Packing top setnya ya Dari packing Karet atas Sama packing Head Dan packing Boringnya Terus Packing kenal potnya Juga ya Oke Untuk Yamaha NMACOL Versi polis ini Menghabiskan Budget Spare part 1,3 jutaan ya Jadi 1,3 jutaan Sebelumnya Ini juga sudah Menghabiskan Dana Katanya 900 ribu Katanya dulu Pingin irit Tapi ternyata Hasilnya Hancur Hancur lembur ya Karena Tadinya Pingin berhemat Malah jadi Kiamat ya Oke Bisa dipetik Pelajaran Buat kalian Jadi Kalau Kondisi motor Seperti ini Jangan Jangan Diakalin ya Jangan Jangan Apa ya Jangan dibikin Minimalis ya Karena Pat-pat yang Rusak itu Akan mengibatkan Kerusakan lagi ya Kalau tidak diganti Oke Salam gas Oke guys Kita mulai Perakitan ya Kita laki dulu Pistonnya Ringnya juga Sudah kita Susun ya Untuk Mengetahui Penyusunan ring Dengan baik dan benar Sesuai standar pabrikan Sudah saya buatin Videonya Silahkan cek Di deskripsi ya Nanti linknya Saya taruh disana Buat kalian yang Pengen belajar Cara masang ring Bawaan Bawaan Jamaha N-Mac Dengan baik dan benar Sesuai standar Pabrikannya Oke Kita lanjut Untuk Pakinya juga Sudah kita ganti Dengan menggunakan Pak yang baru ya Ini Pistonnya sudah Kita ganti juga Setelah ini Kita akan Pasang Boringnya Oh guys Kita mulai pemasangannya Sebelum kita Pasang Boringnya Kita lumasin dulu Piston yang baru ini Dan menggunakan Oli ya Oli yang baru juga Agar proses Pemasangannya Itu mudah Tidak ada Seret ya Oke Boringnya juga Sudah kita ganti ya Nah yang baru Kodenya 2dp ya Ini semua Full Part Bawaan Jamaha N-Mac ya Kita tidak melakukan Upgrade Di bagian Pistolnya Karena Customernya Sebelumnya Sudah Menghabiskan Budget Lumayan banyak ya Untuk memperbaiki Ini Jadi Customernya Kali ini Pengen Seminimalis mungkin Tapi tidak Tapi kondisi Komponen mesinnya Sudah hancur semua Jadi tidak ada yang Bisa kita akalin ya Kalau kerusakan Kerusakan disini ya Oke masih dalam Proses Pemasangan Piston 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 Alhamdulillah Masih dalam proses penekanan Kita bantu Kita bantu tahan Magnetnya Kita lihat dari depan Guys Post Proses masuknya Piston ke boring Oke 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 Yes Oke guys Piston Yamaha NMAC Dengan kode 2DP Sudah Terpasang dengan Sembura Di boring NMAC Juga dengan kode 2DP Setelah ini Kita akan Apa ya Melakukan perawatan Di bagian headnya Dari secure clap Dari pembersihan Lubang-lubangnya Pokoknya Dibikin Semaksimal mungkin ya Simak terus hasilnya Salam Gasol Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi seperti ini ya dia sudah memuai sudah lentur sudah tidak bisa merekat sempurna lagi kalau kita kalin dengan cara potong cari yang masih keras untuk selang ini kita lanjutkan ke pemasangan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang waktunya kita cek apakah motor Yamaha NMAG Police ini bisa hidup dengan normal dengan sirkulasi yang lancar juga oke simak terus salam gaspol oke guys motornya alhamdulillah mesin sepeda motornya sudah nyala ya kita akan cek selamat menikmati jalur olinya ya pergerakan olinya apakah bisa naik sempurna kalian lakukan dengan cara mengendorkan baut yang ada di dekat lubang manipul sebelah kanan ya alien check ada ya oke guys disana sudah terlihat basah ya gitu ya jadi oli bisa naik oke kita matikan dulu kita matikan dulu oke salam dulilah untuk sepeda motor Yamaha NMAG versi police ini sudah kita perbaiki dengan lancar berkat mekanik kita bro Yohani semoga video ini bermanfaat buat kalian semua untuk langsamnya nanti masih naik turun ya belum stabil kita nanti akan reset langsamnya dengan menggunakan YDT sampai berjumpa di tutorial selanjutnya dengan konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya menahan permasalahan jangan lupa guys kalau berjumpa dengan kami salam gak sekolah selamat menikmati